Hai dengan disini gue sudah disini dan mungkin bakalan gua coba mau asal torch sini dan ya untuk pencahayaan ini menurut gua keren banget enggak terlalu terang ya dan disini bisa kalian lihat sendiri di torchnya ini seperti beranimasi aja ya seperti menyala gitu ya topnya Oke teman-teman Welcome back my channel agen dan ya di video kali ini kita bakalan bermain Minecraft seperti biasanya teman-teman dan juga di video kali ini kita bakalan main showcase shader seperti biasanya teman-teman Oke untuk shader kali ini tuh yaitu shaders aladetitasnya udah coya versi 3.2.1 waduh kayak menghitungnya itu artinya Oke untuk shader kali ini tuh ringan banget ya ya karena disini semenjak gua menggunakan shader ini fps gua naik coy disini gua mendapatkan 30 28 29 dan disini bisa kalian lihat darang-darang sama sekali atau ya Oke lalu kita lihat dari segi pencahayaan word ini menurut gua agak gelap dikit ya ya agak gelap dikit Oke selanjutnya kita dari shadow nya temen-temen nah untuk shadow ini gua senang suka banget ya karena shadow nya ini ada di pikir-pikiran bloksi gini ya penontonnya dan juga kita lihat dari shadow saat di objek pohonnya ini menurut gua keren banget ya semut gitu tak dan juga enggak terlalu gerak ya cuman kekurangan shader nya ini di bagian pucuk-pucuk shadow nya ini agak apa ya kotak gitu ya jadi kurang sempet gitu ya untuk kanunya untuk ujung-ujung shadow nya Oke lalu kita lihat dari pergerakan daunnya ya untuk pergerakan daunnya ini menurut gua juga hampir mirip dengan LAC shaders yang kemarin cuma agak pelan dikit yang ada terlalu kencang dan juga untuk dininya juga sama tapi aneh nah jika kita ada di sini kita berlari pergerakan kencang banget tuh seperti LAC shaders yang kemarin ya dan ya Oke mungkin kita lihat dari akhirnya ya coya Oke untuk eh malah masukkan bahasa baju gua woi oke untuk akhirnya ini menurut gua keren banget dia ini ada efeknya ya cuma lebih ke apa ya ke agak jernih gitu ya cuma masih tertutup sama tekstur airnya ini dan ya untuk pasir ini menurut gua kekurang ya karena ini terlalu terang banget dan Kak dan membuat sakit mata coy untuk developer semoga bisa di-update lagi untuk shaders ini agar terlalu terlalu terang begini ya Oke selanjutnya kita lihat saat di dalam airnya coy dan ya untuk di dalam air ini ada efek spesialnya hanya ada ketika kita masuk ke air ini cuma muncul sebuah apa ya kaya cahayanya terang banget ya ketambah ke atas kita tambah terang jika ke bawah gelap lagi coy dan ya mungkin ini aja lalu kita lihat dari pencayaannya di bawah airnya ini tidak kelihatan ya kalau apa kalau sianggin tidak kelihatan coy kita coba berubahnya menjadi pagi ya teman-teman eh kita berubah dari malam tuh iya ini dia pencayanya ketika malam hari di bawah airnya ya teman-teman Oke menurut gua ini pencayanya terlalu apa ya bagus sih menurut gua dan gimana ya pencayaannya ini seperti menyatu dengan objek-objeknya ya cuma kekurangannya ini cahayanya jika terkena scene scene-nya terang banget coy membuat mata gua sakit anjir dan yang mungkin itu aja lalu kita lihat dari pencayanya ketika malam hari ya coy ya dan ya di sini gua sudah disini dan mungkin bakal gua coba mau memasang torch sini dan nya untuk pencahayaan ini menurut gua keren banget enggak terlalu terang ya dan disini bisa kalian lihat sendiri di torchnya ini seperti beranimasi aja ya seperti menyala gitu ya torchnya ada animasi-animasi hapinya gitu dan ya mungkin kita lihat pencahayaannya dari glowstone ya Oke di sini pencahayaan dari glowstone nya sama menurut gua dan di glowstone ini tidak ada efek-efeknya yang eh sebentar sebentar Oh enggak ada coy untuk glowstone nya tidak ada efek-efeknya menurut gua dan ya mungkin kita Aduh terpasang lagi mungkin kita bakalan melihatnya saat Sunrise ya tuh ya terasa Sunrise dan menurut gua ini keren banget saat Sunrise ini langitnya menjadi biru begini dan ada dasar ada gradiasi nya coba nya ini bisa keren untuk cloud cloudnya atau awannya ini mengikuti aja mengikuti warna mataharinya yang jika mataharinya disana kan warna orangnya ini awannya mengikuti coy di warna orang seperti shader lebih kubik gitu ya lebih kubikan orang ke merah-merah gitu ya dari gradiasi langitnya juga dan ya mungkin itu aja untuk seri kali ini ya iya aja mungkin coi untuk kandungnya untuk kelebihan dan kekurangan shader ini Oke mungkin kita bakalan langsung masuk ke closing videonya aja ya coi teman-teman mungkin segini aja untuk showcase shader sekali ini buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan jangan lupa ajikan tombol loncengnya dan sekali lagi buat kalian ketika subscriber gua mencapai 1500 subscriber gua bakalan mengadakan giveaway tiga akun mcpe ori coy jadi buat kalian yang belum subscribe belum subscribe dan juga buat kalian yang ingin mendownload saya dari sini bisa kalian cek di deskripsi video ini dan jangan lupa untuk like video ini dan juga komen dibawahnya tuh Oke sampai jumpa di video selanjutnya